Intro Dipersembahkan oleh Kembali saya Rudian Dandu hadir menyapa Anda dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Pada episode kali ini kita akan membahas topik menggali potensi kelautan nasional. Inilah Dialog 4 Pilar MPR RI selengkapnya. Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia begitu kaya akan potensi kelautan. Namun sayang, bangsa ini belum mampu memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada. Apakah penyebabnya? Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio telah hadir pimpinan fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi. Mas Viva, ini kalau kita bicara soal potensi kelautan kita. Sebetulnya kita ini kan dikenal sebagai negara kepulauan, artinya lautnya begitu luas. Kalau tidak salah lebih banyak laut daripada darat, betul ya Pak? Luas laut Indonesia itu lebih luas dari luas daratan. Jadi kalau luas daratan sekitar 1,5 juta kilometer persegi. Kemudian kalau luas wilayah laut 3,5 juta kilometer persegi. Jadi bisa diartikan bahwa luas wilayah laut itu adalah 65% dari total luas wilayah Indonesia. Nah, kalau kita melihat luasan ini, mestinya kan potensinya juga luar biasa nih. Apakah ini sudah, apa namanya, dimanfaatkan betul-betul sama bangsa ini sebetulnya? Sudah dimanfaatkan, tetapi belum maksimal. Makanya Presiden Jokowi dengan nawacita, salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itu harus terimplementasi di dalam kebijakan, terutama kepada kebijakan anggaran. Nah, saat ini untuk persoalan laut itu bukan hanya dari kelautan dan perikanan saja, tetapi juga melupakan lintas kementerian. Ada PU, kemudian ada infrastruktur, kemudian ada kehutanan, ada kepolisian, pertahanan keamanan. Karena bicara soal laut itu punya banyak spektrum, bisa berspektrum ekonomi, bisa berspektrum sosial, politik, ketahanan keamanan, ilmu pengetahuan, budidaya, dan lain sebagainya. Oke, artinya banyak sekali sebetulnya ya. Artinya banyak sekali, termasuk juga soal energi. Jadi, pengembangan potensi laut itu harus memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya semata-mata kepada ekonomi orientasi, tetapi lebih luas lagi sebagai sebuah produk dari pertahanan keamanan, kemudian ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, energi, dan sumber daya mineral. Dan itu akan saling terkait sebetulnya, kan? Ya, jadi sangat terkait sekali. Jadi, makanya bicara soal laut itu tidak bisa difokuskan kepada satu kementerian. Kalau kelautan perikanan, itu bicara bagaimana potensi ikan. Bagaimana kemudian pengembangan potensi ikan itu baik hasil tangkap maupun hasil budidaya. Apakah itu di laut atau di perairan atau di daratan dengan tambak dan air tawar. Oke, kalau kita bicara dari sisi ekonomi yang lebih mikro tadi seperti dicontohkan soal ikan saja. Sebetulnya potensi ikan kita baik yang budidaya maupun tangkap, itu sebetulnya sampai berapa banyak? Kalau potensi ikan itu kira-kira 82 miliar dolar US. Tetapi kendalanya sekarang, persoalan ikan itu adalah masih terjadi ilegal phishing, unreported phishing, dan unregulated phishing. EU phishing ini masih menjadi bagian yang bermasalah bagi Republik ini dan itu menyebabkan terjadinya kerugian negara yang sangat luas. Ada yang diperkirakan sampai 2 triliun, 3 triliun, itu macam-macam ya datanya. Tetapi yang jelas itu adalah menjadi faktor utama dari kerugian ekonomi nasional Indonesia yang menyebabkan. Ya, data tadi itu jumlah yang 82 miliar US dolar itu, itu adalah yang kita miliki saat ini? Atau sebetulnya potensi yang bisa diperkirkan? Itu potensi. Potensi? Potensi. Baik itu potensi di perairan tangkap atau di budidaya. Apakah di budidaya di laut atau di perairan umum atau di perairan air tawar. Nah, kalau dari potensi itu sekarang yang sudah bisa dimanfaatkan sama kita itu berapa banyak mas? Kalau dari sisi potensi, sebenarnya dari sisi budidaya lebih besar income-nya buat masyarakat daripada laut, daripada penangkapan ikan. Jadi sebenarnya kalau untuk bicara soal laut juga harus berbicara soal nilai kesederaan nelayan. Karena mereka sebagian besar hidup menjadi orang miskin, masyarakat miskin yang tersebar di 3.200 desa. Dan mereka rata-rata menurut BPS memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. 70% masih SD. Artinya apa? Jadi artinya bahwa dari sisi pengembangan dan pemberdayaan nelayan, itu pemerintah masih kurang. Masih kurang. Jadi oleh karena itu, inisiatif dari DPR itu tahun depan kita akan membuat prolegnas untuk rencana undang-undang pemberdayaan dan perlindungan nelayan pembudidaya ikan dan bertambah garam. Nah kalau kita bicara soal, tadi kan tangkap itu kita bicara laut. Terus budidaya itu kan termasuk yang tawar segala macam. Tadi dikatakan bahwa hasil dari budidaya, apa namanya, maksud kami dari hasil budidaya itu lebih besar daripada yang tangkap. Ini sebetulnya aneh atau memang ya kebanyakan memang seperti itu. Artinya kalau kita melihat luasan laut itu yang luar biasa dan banyak juga pencuri-pencuri ikan yang memasuki wilayah laut Indonesia, sebetulnya kan mestinya, nggak tahu ini gimana, apakah mestinya itu ikan tangkap itu mestinya lebih banyak daripada budidaya? Iya, jadi kalau menurut data, memang untuk tingkat kesederaan nelayan itu lebih tinggi nelayan budidaya daripada nelayan tangkap. Oh memang seperti itu? Iya betul, dari data ya. Tetapi sebenarnya kalau dari potensi tentang budidaya, budidaya itu bisa juga di air tawar, di perairan, di tambah, atau juga di laut, dan kerambah-kerambah. Jadi persoalan hasil tangkap nelayan itu banyak faktor, banyak faktor karena satu, soal kapasitas, fasilitas. Kalau masuk ke ZEE itu harus berapa JT? Jona ekonomi eksklusif? Jona ekonomi eksklusif atau di laut lepas itu harus lebih dari 100 JT misalnya. Tapi untuk nelayan-nelayan itu tidak punya kemampuan untuk itu. Dan kalaupun ada, itu juga kecil sekali karena apa? Perawatannya, maintenance-nya besar. Yang punya kemampuan itu nelayan-nelayan mana? Yang punya kemampuan itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi dengan kebijakan moratorium untuk pemberian izin terhadap kapal eks asing atau asing berpendera Indonesia, ini sangat bagus sekali. Artinya sudah terjadi penurunan. Terjadinya illegal phishing, tetapi harusnya dimanfaatkan dengan adanya penurunan illegal phishing, pasti akan terjadi volume ikan yang melimpah. Tapi kalau kemudian tidak ditangkap juga akan bisa menyebar kemampuan. Artinya harus ada pemberdayaan juga kepada nelayan-nelayan tradisional kita. Jadi artinya harus di follow up. Jadi moratorium izin oke, tetapi nelayan itu juga harus diberdayakan dengan apa? Pemberian fasilitas ya, berupa kapal tangkap misalnya. Atau dengan keterampilan, atau dengan pelatihan-pelatihan khusus agar mereka bisa berkompetisi. Kalau dari sisi habit ya, mental, para nelayan Indonesia itu tidak kalah dengan nelayan dunia. Mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, namanya kita kan seorang pelaut. Kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh